Intro Jelang musim penghujan Satgas Citarum Harum Sektor 22 dengan gencar menangani sampah di aliran sungai Citepus di kecamatan Bojong Loakido, Kota Bandung pada Kamis pagi. Dengan menerjunkan dua perahu karet milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dibantu warga dan pemerintah setempat Satgas Citarum Harum Sektor 22 membersihkan sampah sepanjang 2 km yang menumpuk di aliran sungai. Tak hanya itu sosialisasi terus digalakan untuk merubah perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke aliran sungai Citepus yang bermuara di sungai Citarum. Sungai, anak sungai di Kota Bandung saat ini masih banyak sampahnya. Apalagi pada musim hujan kemarin. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah sangat banyak. Banyak hal yang dilakukan contohnya Kang Pisman. Program kurangi pisahkan dan manfaatan ini juga sudah berjalan. Outputnya apa? Terbentuklah bang-bang sampah. Namun demikian, di kelurahan, dalam satu kelurahan juga belum masih pada setiap RW membangun bang sampah. Kenyataannya sampah masih juga ada yang dibuang ke sungai. Kegiatan tersebut diharapkan dapat merubah kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai. Untuk upaya penindakan, Satgas Citarum Harum Sektor 22 telah memperlakukan sistem operasi tangkap tangan atau OTT yakni dengan memberikan sanksi sosial, yakni membersihkan aliran sungai satu karung sampah selama 14 hari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV